Halo Saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sadi Yawadita. Perdana Penteri Israel, Benjamin Netanyahu, berencana penyerah di perang yakni yang terada di Gaza. Posisi Israel kini diklaim kia terjepit setelah hispuluh lembaran melakukan serangan di wilayah utara Israel. Netanyahu mengatakan fase intens perang dengan Hamas di Gaza akan segera berakhir. Kemudian, fokus militer akan dialingkan ke perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Meski menghentikan peperangan dengan Hamas, Netanyahu bersumpah akan tetap terus beroperasi di Gaza sampai kelompok militan itu dilegapkan. Dalam pembicaraan, Netanyahu mengatakan bahwa ia siap untuk membuat kesepakatan versial dengan Hamas untuk mengembalikan beberapa sadra yang masih ditawa di Gaza. Namun, ia menegaskan kembali posisinya bahwa perang akan terus berlanjut setelah gejatan senjata atau untuk mencapai tujuan perdamaian. Dirinya kini telah menghadapi protes nasional di Israel yang penyerukan gejatan senjata di Gaza dan pemulangan sadra. Pada hari Sabtu 22 Judi 2024 lalu, keluarga para sadra mengambil bagian dalam protes anti-pemerintah yang sedang berlangsung, termasuk di Tel Aviv, Yerusalem, Herzliya, Kaisarea, Radana, Bershefa, Kiryatkat, dan Kota Pardes, Hadakarkur. Banyak penghujung rasa mendutut pemerintah menerima kesepakatan pembebasan sadra, di mana perpecahan ini juga tampaknya semakin mendalam antara pemerintah Israel dan militernya. Selain itu, Saudara Netanyahu juga mendapat tekanan yang semakin besar dari anggota pemerintahannya dan sekutu Israel, yakni termasuk Amerika Serikat, untuk merancak strategi pemerintahan pasca perang di Gaza setelah pemboban Israel yang menghancurkan wilayah kantong terpencil tersebut. Meski mundur dalam pertempuran di Rafa, hal ini bukan berarti serangan Netanyahu dan juga militernya di jelur Gaza berakhir. Netanyahu merujuk pada mendikatnya pertempuran antara Israel dan Hispuloh di Lebanon, tepatnya di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki, dan perbatasan Lebanon Selatan. Sebagian besar warga Israel yang tinggal di perbatasan tersebut mengungsi karena serangan dari Hispuloh yang semakin itens. Menanggapi pertanyaan tentang fase pasca perang di jalur Gaza, Netanyahu pun menjelaskan Israel akan memiliki peran dalam jangka pedek melalui kontrol militer. Sejak tanggal 8 Oktober 2023 lalu, Hispuloh menyatakan bergabung dengan perlawanan pembela rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza dan tepi Maret. Hispuloh menyerang sasaran militer Israel di perbatasan Israel Utara, yakni wilayah Palestina yang diduduki dari wilayah Lebanon Selatan yang merupakan basis militer Hispuloh. Hispuloh juga berjanji hanya akan berhenti menyerang perbatasan jika Israel menghentikan agresinya, yakni terhadap rakyat Palestina dan mencapai kejahatan senjata dengan gerakan perlawanan Palestina, yakni Hamas di jalur Gaza, di mana tawaran tersebut sebelumnya berulang kali telah ditolak mentah-mentah oleh Israel. Panglima Angkatan Darat Amerika Serikat, yakni Jendral Charles Brown, memperingatkan AS akan kesulitan membantu sekutunya, yakni Israel. Hal itu bakal terjadi jika perang besar-besaran melawan Hispuloh Lebanon terjadi. Charles Brown mengatakan perbajangan konflik antara Israel dan Hispuloh di perbatasan utara akan berimbas meluas. Salah satunya mengacam seluruh wilayah dengan perang yang besar dan meluas yang juga melibatkan Iran. Ia berpendapat ada kemungkinan yang semakin besar bahwa Iran akan memilih untuk terlibat, terlebih dalam perang langsung dengan Israel jika terjadi perang antara tentara Israel dan Hispuloh. Menurutnya, Iran semakin cenderung untuk bergabung dalam perang tersebut jika khawatir Hispuloh akan teranjam dan terkena bahaya. Pihak yang memastikan Amerika Serikat akan berdiskusi dengan para pemimpin Israel mengenai kekhawatiran tersebut. Dia mendekankan dari sudut padang Amerika Serikat yang paling penting adalah keselamatan tentara Amerika yang ditempatkan di wilayah itu. Charles Brown juga tidak menjelaskan apakah pengaturan keamanan khusus telah dibuat sebagai persiapan terhadap kemungkinan meluasnya pertempuran antara Israel dan Hispuloh. Namun, ia menegaskan tidak ada pangkalan Amerika di Timur Tengah yang diserang sejak Februari 2024 terlalu. Demikianlah viral news kali ini saudara, jangan lupa download aplikasi TribuneX untuk informasi lebih lengkap di www.tribunex.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.